assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A51 dengan kondisi bootloop hanya tampil logo Samsung Galaxy A51 saja tidak bisa loading masuk ke tampilan menu kita akan coba untuk flashing handphone ini namun sebelumnya kita menuju ke tampilan komputer dulu untuk menyiapkan file yang kita butuhkan yang pertama tentu saja kita membutuhkan Samsung USB driver bagi teman-teman yang belum menginstall Samsung USB driver pada Windows yang digunakan silahkan menginstall terlebih dahulu jadi wajib untuk menginstall Samsung USB driver ini agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku sudah menginstall Samsung USB driver nya jadi tidak perlu aku install ulang lagi jika teman-teman belum menginstall silahkan jalankan installernya kemudian tinggal pilih next next saja terus sampai proses installing driver nya selesai file selanjutnya adalah firmware untuk Samsung Galaxy A51 sudah kita siapkan langsung saja kita ekstrak file ini klik kanan kemudian ekstrakto nama file-nya untuk teman-teman yang ingin mendownload file-nya sudah aku siapkan linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi pastikan menggunakan firmware yang paling baru ini aku download dari situs samfw.com Oke kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai setelah proses ekstraknya selesai akan muncul sebuah folder hasil dari file yang kita ekstrak tadi dan didalamnya ada beberapa file file firmware ini nanti akan kita flashing kan menggunakan Odin flash tool langsung aja kita ekstrak untuk Odin flash toolnya klik kanan ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder selanjutnya kita akan langsung jalankan untuk Odin flash toolnya bisa langsung kita buka foldernya dan kita jalankan file Odin flash tool ini kita double klik aja file actionnya kemudian muncul notifikasi seperti ini kita klik OK sampai Odin nya berjalan kemudian kita akan inputkan firmware yang sudah kita ekstrak tadi jadi didalam folder firmware tadi ada beberapa file dari file ap sampai file csc untuk input file firmware ke Odin nya kita sesuaikan dengan nama kolomnya untuk kolom bl kita pilih file bl kita telusuri dulu dimana tadi kita menyimpan dan mengekstrak file firmware nya kebetulan aku letakkan disini dan ini adalah folder firmware nya kita pilih file bl kemudian kita klik open kita tunggu sampai file bl terinput selanjutnya disini ada kolom ap kita pilih file file ap kemudian kita klik open dan kita tunggu sampai file ap terinput mungkin untuk file ap ini proses loading inputnya lebih lama karena memang ukuran file nya paling besar kita tunggu sebentar dan ini dia untuk file ap nya sudah terinput lanjut ke kolom CP kita pilih juga file CP untuk menginputkan kode nya tinggal kita klik aja menu CP kemudian pilih file CP klik open dan kita tunggu sampai terinput ke kolom CP selanjutnya adalah kolom CSC disini ada dua file CSC CSC biasa dan home CSC kita pilih yang file CSC biasa saja kemudian kita tunggu sampai terinput juga pada kolom CSC nya untuk CSC biasa dan home CSC ini sama saja silahkan pilih salah satu kemudian kita menuju ke tampilan handphone nya lagi kita siapkan dulu kabel data langsung kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan mengakses download mode pada handphone ini caranya kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power tahan ketiga tombol ini sampai handphone mati ketika handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai handphone masuk ke tampilan warning ini dia handphone sudah mati lepaskan tombol power tahan dulu kedua tombol volume kemudian masuk di tampilan warning bisa kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan disini kita ikuti perintahnya volume up to continue tekan aja volume atas untuk melanjutkan masuk ke download mode sekarang handphone sudah berhasil kita akses ke download mode nanti kita akan sambungkan handphone ini ke komputer dan kita akan lihat apakah handphone ini bisa terbaca oleh Odin flash toolnya atau tidak oke sekarang kita bergabung dulu ke tampilan Windows kita lagi setelah kita berhasil memasukkan handphone ke download mode nanti akan muncul kom sekian pada kolom ID com di sebelah pojok kiri atas dari Odin flash toolnya jika kita lepas kabel datanya maka handphone tidak terbaca namun jika kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data maka akan langsung terbaca kom sekian pada kolom ID com di Odinnya apabila handphone belum terbaca oleh Odin flash tool berarti ada masalah dengan drivernya mungkin driver belum terinstal atau driver belum terinstal dengan betul setelah handphone berhasil terbaca oleh Odin flash tool tinggal kita flashing aja dengan cara kita klik aja menu startnya kemudian proses flashingnya berjalan perhatikan pada kolom sebelah pojok kiri atas dari Odinnya sudah muncul keterangan flashing dengan indikator warna hijau berjalan ke kanan proses flashing ini kira-kira akan membutuhkan waktu sekitar 3-4 menit atau bahkan lebih cepat dan seluruh data yang ada di internal memori handphone ini akan hilang tanpa terkecuali dan juga perlu kita jaga konektivitas antara handphone ke komputer jangan sampai terganggu jangan sampai hubungan handphone ke komputer terputus atau handphone bisa bootloop lagi dan kita akan mengulangi proses flashing nya oke di sini kita percepat aja untuk durasi flashing pada video ini setelah proses flashing nya selesai pada Odin muncul keterangan pas kemudian handphone akan otomatis restart kita akan lihat hasilnya apakah handphone ini bisa sembuh dari bootloop atau tidak perhatikan di layar handphonenya ada tampilan erasing user data dengan logo Android kemudian handphone restart lagi dan menyala kembali pada tampilan Samsung Galaxy A51 kemudian setelah ini akan muncul logo Samsung kecil yang menandakan jika handphone ini sudah terlepas dari kasus bootloop tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai Oke kita percepat lagi durasinya setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang dan kita set up saja sampai ke tampilan menu mungkin beberapa teman-teman tidak bisa melewati halaman pilih jaringan Wi-Fi karena diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi atau data seluler untuk melanjutkan setupnya yang artinya jika teman-teman tidak bisa melewati halaman pilih jaringan Wi-Fi berarti handphone ini terkunci akun Google maka untuk Bypass akun Googlenya kemarin sudah aku bikinkan tutorial cara Bypass akun Google pada Samsung Galaxy A51 bisa disimak di pojok kanan atas video ini selanjutnya karena handphone ini bisa kita lewati halaman pilihan jaringan Wi-Fi berarti tidak terkunci akun Google dan bisa kita set up sampai ke tampilan menu Oke kita tunggu dulu ini dia untuk salin aplikasi dan data bisa kita pilih jangan salin pada saat proses setup seperti ini kita bisa lewati beberapa bagian yang tidak penting kita lanjut dulu aja fokus untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu Oke kita tunggu lagi ada proses loading memang wajar ya ketika melakukan setup pada handphone Samsung akan kita temui beberapa kali proses loading yang bahkan lumayan lama kita sabar aja kita tunggu untuk Samsung akun bisa kita lewati dulu kemudian kita lanjutkan sudah siap dan bisa kita pilih selesai kita tunggu sampai loading terakhir ini selesai dan handphone masuk ke tampilan menu sekarang handphone Samsung Galaxy A51 ini sudah berhasil kita flashing ulang firmwarenya dan terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih terima kasih